Intro Selamat pagi Mbak Vidya Selamat pagi Mas Didi Kita ketemu lagi di channel The Yoko Mbak Vidya kenal pertama kali yoga kapan dan gimana ceritanya? Saya kenal yoga pertama kali tahun 2009 di Bogor Waktu itu di Bogor belum rame seperti sekarang ya Jadi masih sepi yoga, belum trend seperti sekarang Jadi dulu saya latihan pertama di Self-Fit Sekian tahun, dua tahun latihan Terus kemudian saya mulai ngajar dari tahun 2011 Gitu Ada pengalaman Terhadap diri Mbak Vidya Selamat pagi Jadi kenapa dulu yoga pertama kali? Itu karena dulu Saya tuh orangnya gampang cedera Gampang ke seleo Pokoknya dari kecil tuh sering banget diurut dan sebagainya Terus kayak misalnya saya pernah aerobik Cuma salah gerak leher dikit Harus fisioterapi sampai dua bulan Gitu ya, pokoknya banyak banget cedera Jadi termasuk basket, dulu nyoba basket Pengkel Sampai gak bisa jalan sebulan Pokoknya saya yang serba high impact High impact itu saya gak bisa Akhirnya saya mikir Dan waktu hamil anak pertama Sebenarnya anak kedua enggak Tapi anak pertama itu saya kena lower back pain yang cukup parah Sampai siatika Jadi akhirnya pas hamil kedua Untuk enggak Cuma setelah udah punya anak dua Saya mikir kayaknya saya harus olahraga nih Karena dulu gak olahraga Jadi olahraganya apa ya Kira-kira itu adalah Harus cari yang low impact Apa nih gitu Yaudah saya kenal yoga pertama Dan langsung jatuh cinta Karena apa? Karena ya itu kan Dia tidak minim benturan Terus gerakannya juga lembut Walaupun dulu waktu awal-awal Suka belajar yang power Tapi tetap seneng gitu Dan ternyata si lower back pain saya itu sembuh Sumbuh total benar-benar dari yoga Yaudah dari situ Saya dalami yoga Dan saya benar-benar ngerasain manfaatnya Tidak hanya Kalau dulu memang fisik awalnya Tapi kalau makin kesini Saya udah ngerasainya udah lebih Untuk mental dan spiritual Jadi saya lebih tenang Saya lebih easy going Dulu saya gerosukan Sekarang udah lebih tenang gitu Jadi kalau saya rasa sih Manfaat yoga banyak banget Apalagi kalau sekarang Saya udah lebih gak ambisius gitu Udah lebih santai Udah lebih Makanya tadi kebetulan Kayak kelas yoga hari ini Ini kali ketiga nih Saya langsung aja Jadi saya kali ketiga Diundang sama Di Yoko Ke UI Dan saya tuh seneng banget Masih dikasih kepercayaan Sama teman-teman disini Nah Menurut-menurutnya gak bosen Alhamdulillah Dan Termasuk ya hari ini gue High request Oh gitu Alhamdulillah Ya jadi Hari ini saya kasih Saya kebetulan sukanya Style yoga yang Tidak Yang power sekarang Lebih ke gentle Kemudian Tapi tetap saya suka ngalir Makanya saya Sebenernya bukan style Ciri khas saya sih Tapi saya ternyata seneng Ngajar disitu Jadi Saya seneng Ngajar gentle slow Gentle flow yoga Jadi Gerakannya lembut Perlahan Tapi tetap bertenaga Walaupun yang sudah melakukannya Biasanya juga tau Pedas-pedas juga Gitu ya Tapi tetap rasanya enak Ketubuh Dan minim Resiko cedera juga Lebih rendah Nah cuma kalau untuk hari ini Saya kasih Sedikit Tambahan ilmu Adalah untuk inner peace Untuk kedamaian Di dalam diri Jadi Awareness Kepada diri sendirinya Gimana sih cara Mendapatkan Si rasa damai itu Adalah dengan Meningkatkan rasa Bagia dengan Banyak-banyak bersyukur Banyak bersyukurnya Dalam hal bernafas Kalau untuk dalam berlatih Yoganya Tentu Dekat-dekat Di setiap gerakan Kita bangun Awareness kita Untuk setiap kali gerakan Kita tuh bersyukur Nah dari situ Kalau kita biasakan begitu Karena itu adalah Afirmasi yang positif Itu nanti biasanya Lama-lama Impactnya akan kerasa Ke tubuh kita Gitu Makanya karena saya ngerasain Sendiri manfaatnya Enak banget Saya share hari ini Ke teman-teman di Yoko Gitu Rasah banget tuh Ya ya Alhamdulillah mudah-mudahan berkenan Terus ngajarnya dimana sih? Saya ngajar di Bogor Saya ngajar di Easy Yoga Studio Di Bogor Kalau di Studio Bogor Saya disitu Kemudian Saya ngajar beberapa Private di Bogor Maupun di Jakarta Terus Komentar terhadap Komunitas Yoga Seperti Dayoko Gitu Gimana tuh? Saya seneng banget Ya Jadi Sejujurnya Saya salut banget Sama orang-orang Yang punya komitmen Dan punya entusias tinggi Untuk menangani komunitas Seperti ini Dan lasting gitu Kebanyakan komunitas tuh Ngejaganya Supaya dia tetap ada Tetap eksis itu sulit Apalagi Dia mengumpulkan orang-orang Dari Dari yang sedikit Demi sedikit Lama-lama Menjadi bukit Lama-lama Banyak Dan akhirnya Dan itu kan Dia juga harus membangun Networking yang bagus Buat teman-teman Dengan Dengan teman-teman Di Uga di sekitar Jadi Buat saya sih Saya salut banget Makanya Saya seneng Kalau diundang Ke komunitas-komunitas Karena buat saya Orang-orang yang Punya komitmen tinggi Terhadap komunitas tuh Luar biasa sih Salut Ya Alhamdulillah Dayoko Sudah hampir 3 tahun Sudah 3 tahun loh Alhamdulillah juga Yang dateng Semakin banyak Kalau saya Ngerasain Saya dari Pertama Yang kedua Dan yang ketiga Ini sih Walaupun hari ini Ada wisuda ya Padahal ya Tapi ternyata Yang dateng Tetap banyak Alhamdulillah Jadi gak berkurang Jadi saya sih Seneng ngeliat Dan komunitas seperti ini Tentunya kan Non-profit Itu juga nomor satu Yang buat saya Hebat ya Karena Kita bangun Kesadaran orang Beryoga Bikin orang cinta yoga Tanpa dia harus Mengeluarkan uang besar Untuk bisa beryoga Karena tau sendiri Sekarang yoga kan Sudah makin komersil Jadi ada Satu wadah Satu ruang Buat mereka Bisa tetap Ikutan yoga Walaupun tidak mesti Mengeluarkan uang yang banyak Oke Terima kasih Ada pesan buat Ini gak Teman-teman Deyoko Yang baru mau gabung Atau yang sudah bergabung Buat teman-teman Deyoko Yang baru bergabung Eh baru mau bergabung Ikutannya rugi Kalau gak ikut Soalnya disini tuh ya Teman-temannya menghasilkan Baik-baik semuanya Yang ininya juga Di fakultas ekonomi Di fakultas ekonomi universitas indonesia Depok Setiap sabtu pagi Jam 7 pagi Dateng Nyesel Kalau gak ikutan Karena guru-guru yang dihadirkan Juga bagus-bagus Dan kalau saya seneng disini Tempatnya enak banget Dan lihat ada air mancur Coba di insya Ya Dan hari ini kebetulan Cerah Ceria Tidak ada hujan Jadi Ada suara burung Ada suara Ada angin Ada Oh enak banget Segar Jadi Kalau bisa ikutan Gak rugi deh Oke Terima kasih Sama-sama